Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satu aliar Sebagai hewan soliter, harimau tidak mau berbagi wilayah dengan harimau lain Apalagi jika sesama jantan Jika bertemu, mereka biasanya akan saling serang untuk menyinggirkan satu sama lain Dua harimau besar sedang beradu kekuatan dengan sengit Keduanya saling serang menggunakan cakar disertai gigitan Saat posisi tidur seperti ini, cakar kaki belakang harimau berguna untuk merobek perut musuhnya Meski salah satu harimau sudah dalam posisi terjepit, namun ia masih bisa bangkit dengan kaki belakangnya Pertarungan masih berlanjut Seekor harimau lain datang menghempiri, namun hanya melihat Salah satu harimau yang bertarung sudah dalam kondisi kemenangannya Harimau yang tergigit mencoba bangkit sekuatan naga dan akhirnya berhasil Pertarungan pun usai, dan pastinya meninggalkan luka yang parah bagi kedua harimau Entah bagaimana awal pertarungannya Harimau besar ini berhasil menggigit leher harimau muda, dan harimau muda pun tewas Tak cuma itu, harimau besar mencoba memakan kaki belakang korbannya Setelah itu, sang harimau besar kembali menggigit leher lawannya bertubi-tubi Apakah harimau dapat berubah menjadi kanibal? Kanibalisme pada harimau memang beberapa kali pernah dijumpai Harimau saling makan bukan karena basis mangsa yang kurang Namun, ini adalah proses alami untuk mengendalikan populasi harimau Bergeser ke badang rumput Afrika Apakah singa juga dapat melakukan kanibalisme? Singa beberapa kali terlihat melakukan kanibalisme kepada singa lain yang berhasil digalahkannya Seperti yang dilakukan dan terjadi pada Mapogo Singa jantan besar ini terlihat berambisi untuk menghabisi singa muda Ia menggigit leher belakang dan berusaha mematahkannya Singa itu pun berjalan dengan penuh kemenangan seperti pemangsa yang berhasil menangkap maksanya Empat singa jantan ini mengeroyok seekor singa betina Singa betina itu terluka di bagian belakang Tidak menutup kemungkinan para singa jantan itu akan memakan kurbannya Kali ini singa betina yang mengeroyok seekor singa jantan Ada yang menahan kepalanya, menahan kaki, dan juga mencoba merubik perut singa jantan Dengan keadaan yang terluka parah dan para singa betina yang masih berambisi Singa jantan malang itu bisa menjadi makanan untuk para singa betina Melihat kehidupannya yang sangat soliter Agaknya tak heran jika macan tutul melakukan kanibalisme Dua ekor macan tutul sedang bertarung di tepi jalan Ukuran sangat berpengaruh pada duel ini Macan tutul jantan besar dengan cukup mudah menaklukkan macan tutul muda yang ukurannya lebih kecil Jangankan macan tutul yang memang hewan soliter Haina yang hewan sosial pun sering melakukan kanibalisme Haina akan bertarung dengan haina lain yang berbeda klan Seperti yang dilakukan para haina ini Seekor haina dikeroyok oleh haina lain dan dimakan dalam kondisi yang masih hidup Haina ini dengan lahap memakan haina lain yang berhasil dikalahkannya Yang dimakan adalah bagian kepalanya terlebih dahulu Haina memakan haina lain dari rival klanenya memang sering terjadi Namun dua haina ini memakan temannya yang satu klan dengannya Entah rekannya sendiri dikalahkan atau mati karena penyebab yang lain Tapi bagi haina, bangkai siapapun adalah makanan Di alam liar, kanibalisme memang bisa saja terjadi Namun kanibalisme tidak akan mengancam populasi dari suatu spesies Kalaupun populasi dari suatu spesies itu terancam Maka ada faktor lain di luar kanibalisme Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!